Baik, pemirsa ini masih terkait dengan Fonis Ahok. Malam Solidaritas Rakyat Atas Matinya Keadilan akan digelar pada malam nanti di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Dan kami langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Taris Hirziman, yang sudah berada di sana. Tadi seperti apa persiapan untuk acara malam nanti? Ya, Zakiya, pada malam hari ini rencananya akan dilaksanakan aksi Solidaritas Rakyat Jakarta untuk matinya keadilan di kawasan Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Bisa dilihat di belakang saya saat ini upaya untuk persiapan acara nanti ini masih berlangsung seperti dantaranya adalah pemasangan banner dan juga sound system dan lain sebagainya. Masyarakat yang menjadi partisipan dari kegiatan ini pun juga sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah di Jakarta. Ini semuanya ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap terdakwa Basuki Ceypurnama atau Ahok yang saat ini sudah berada di Makobrimob, ditahan begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana ataupun apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti, kita akan langsung tanyakan saja, sudah bersama saya di sini Mbak Nong, ketua ataupun salah satu pegagas ya, pegagas Mbak ya dari acara Solidaritas ini. Mbak Nong, jadi apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan pada malam hari nanti Mbak? Iya, jadi dalam acara ini kita menamakan acara ini sebagai Solidaritas Rakyat Jakarta untuk matinya keadilan. Karena kita tahu semua bahwa kemarin kita melihat bahwa Pak Basuki Ceypurnama itu difonis dua tahun dan langsung penjara, masuk penjara. Padahal kita tahu bahwa JPU, Jaksa Penuntut Umum, itu mendakwa atau menuntut hanya satu tahun dan dua tahun percobaan. Artinya tidak harus masuk penjara, tapi hakim memfonisnya itu melebihi itu dan kita kaget sekali karena dalam pembacaan fonis itu juga pihak majelis hakim sama sekali mengabaikan dari pembelaan para saksi yang diajukan oleh pihak Pak Basuki Ceypurnama. Dan dari sejak awal kita juga sudah melihat bahwa kasus Pak Basuki Ceypurnama ini adalah merupakan tekanan masa. Kita tahu sudah berjilid-jilid, beribu-ribu dan sepertinya majelis hakim itu ketakutan dan mendapatkan tekanan atas keputusan fonisnya. Nah dalam acara ini kita ingin mengatakan bahwa bila pengadilan itu sudah seperti itu, itu artinya matinya keadilan. Kita tidak tahu lagi kalau keadilan susah dicari di pengadilan terus kita mau mencarinya kemana. Nah artinya kita ingin justice for all gitu, justice khususnya kalau dalam konteks sekarang adalah untuk Pak Basuki. Nah di acara ini kita ingin bersolidaritas untuk beliau, bukan hanya sebagai pribadi artinya untuk Pak Ahok saja, karena peristiwa Pak Ahok atau kasus yang terjadi pada Pak Ahok, Pak Basuki, ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Dan memang dalam kasus penodaan agama itu banyak sekali sudah yang menjadi korbannya. Dan kita menekankan di malam ini bahwa jangan sampai terjadi lagi ketidakadilan. Dan kita juga ingin menuntut supaya dengan adanya ketidakadilan terhadap Pak Ahok, Pak Basuki, supaya tidak, supaya ada kebebasan atau penangguhan penahanan terhadapnya. Jadi ini tujuannya untuk meminta supaya penangguhan terhadap penahanan Pak Basuki begitu ya. Baik nanti kita akan lihat saja bagaimana aksinya akan berlangsung begitu Mbak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa rencananya aksi ini akan berlangsung pada sekitar pukul 7 malam nanti. Dan ini merupakan bentuk dukungan sekali lagi terhadap terdakwa Basuki Caya Purnama yang saat ini ditahan karena kasus dugaan penodaan agama. Untuk sementara demikian, Zakia, kembalikan dari studio. Baik, Taris Hirziman, terima kasih atas informasi Anda. Setelah Ahok difonis hakim dalam kasus penodaan agama, sejumlah karangan bunga serta simpatisan terus berdatangan ke rumah Ahok di Belitung Timur. Para kerabat Ahok mengaku terkejut dengan keputusan hakim yang memfonis Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara. Karena itu mereka datang ke rumah Ahok di Desa Gantung, Kabupaten Belitung Timur untuk menyampaikan rasa simpati. Ungkapan simpati dan dukungan itu dinyatakan dalam bentuk karangan bunga dan poster. Mereka berterima kasih kepada Ahok dan berharap Ahok dan keluarganya tetap kuat dalam menghadapi fonis yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara. Pemirsa Barisan Relawan Basuki Jarod atau Barabaja hari ini menggelar aksi simpatik di depan pengadilan tinggi DKI Jakarta. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cayapur nama tidak ditahan dan hanya dijadikan sebagai tahanan kota. Nampak puluhan orang memadati halaman depan pengadilan tinggi DKI Jakarta di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mereka mengikat pita hitam sebagai simbol duka cita atas penahanan Ahok, terbidana kasus penodaan agama. Dalam orasi, Barabaja meniklarasikan dukungan kepada pelaksana tugas DKI Jakarta Jarod Saipur Hidayat dalam menjamin Ahok sebagai tahanan kota serta mengawal proses pengajuan kasasi oleh kuasa hukum Ahok ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Keluang masyarakat yang menamakan diri sebagai barisan relawan Basuki Jarod, Barabaja, mengaku akan tetap menginap di lokasi aksi jika Ahok tidak kunjung dikeluarkan dari tahanan. Tujuannya kami mau mengawal hari ini kita minta kepada kepala pengadilan tinggi untuk tahanan kota kepada Pak Ahok. Malam ini kami semua himbau relawan Ahok untuk menginap di sini. Sampai kapan? Sampai Pak Ahok keluar. Warga merasa kehilangan atas ketidakhadiran Ahok di balai kota jika biasanya warga dapat menyampaikan keluh kesahnya begitu secara langsung. Hari ini warga hanya bisa menuliskannya di lembar pengaduan. Selama Basuki Jaya Punama atau Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, pemandangan baru terjadi di balai kota. Setiap hari balai kota membuka layanan pengaduan langsung bagi warga DKI yang ingin menyampaikan keluhan terkait kendala birokrasi maupun kebijakan di lingkup pemprov DKI. Hal ini mendapat sambutan baik dari warga. Banyaknya warga yang datang membuat Ahok mengikut sertakan jajaran SKP DKI terkait untuk menampingi. Hanya saja warga lebih merasa puas jika bisa mengadu langsung pada Ahok. Hal itu pula yang acapkali membuat Ahok berusaha meluangkan waktu untuk menemui warga. Bahkan saat hanya tersedia waktu sempit sebelum berangkat menghadiri sidang kasus yang dihadapinya. Sehari pas Cihahok ditahan, layanan pengaduan masih tetap dibuka. Meski yakin keluhan akan ditindaklanjuti, namun warga mengaku kecewa tak dapat menyampaikannya secara langsung pada Ahok. Sebenarnya sih ngirimin aduan sambil pengen ketemu sama Bapak. Tapi orangnya nggak ada. Kenapaannya sih Bapak biar cepat kembali lagi dah, biar dia aktif lagi gitu. Sebagai PLT Gubernur, Jarod Saiful Hidayat menyatakan dirinya akan menjaga aktivitas di balai kota agar dapat terus berjalan normal seperti biasa. Antara lain dengan tetap menerima pengaduan langsung dari warga. Jadi tadi malam saya sampaikan kepada Pak Ahok bahwa saya tetap menjagakan tugas seperti yang telah beliau sampaikan terus-terus yaitu tetap menerima pengaduan warga. Tapi pada hari ini putus spesial ini menerima sebetulnya pengaduan warga tapi bukan untuk IKI, tapi untuk Indonesia. Yaitu pengaduan warga untuk menguatkan tadi, menguatkan semakin cinta pada Indonesia, semakin yakin akan ideologi Pancasila, semakin yakin akan NKRI, semakin yakin akan Bineka Tunggal IKA. Ini juga pengaduan juga akan menurut saya bahwa kita diingatkan untuk tetap menjaga dan merawat. Reaksi cepat Ahok dalam menanggapi setiap keluhan membuat warga begitu merasa kehilangan sosoknya. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Ya kita ke informasi berikut ini dulu pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat masih menunggu hasil keputusan banding yang akan diajukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jarod mengaku tidak menyangka dengan putusan hakim yang memfonis Ahok dengan masa tahanan 2 tahun penjara. Jarod mengaku turut prihatin dengan keputusan majlis hakim dengan fonis terhadap Ahok. Jarod mengatakan belum mengetahui dan mendengar secara jelas putusan ketua hakim terkait dengan fonis dan banding yang diajukan Ahok. Sebagai seorang sahabat, Jarod menegaskan akan mendukung, melindungi, membela, bahkan siap mengambil tanggung jawab Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta jika diminta. Namun Jarod tidak ingin berandai-andai. Jarod menyatakan akan menunggu proses final atau hasil banding dan fokus mengerjakan program kerja hingga Oktober 2017. Jangan lupa untuk mengerjakan program kerja hingga Oktober 2017. Saya akan selalu bersama-sama dengan beliau. Untuk betul-betul, ini sebetulnya, kalau menurut saya, ini bukan hanya esensi antara gubernur-wakil gubernur, tapi ini esensi antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Sama dengan kalian semua, ketika kita punya sahabat sakit, kita juga ikut sakit. Kan ya, diundang, diminta atau tidak apapun, kita harus bantu. Lain, kalau ketika sahabat kita itu lagi bersenang-senang, ya kita bersyukur, kita tidak perlu ikut bersenang-senang. Justru, seorang sahabat, seorang teman yang baik, kalau menurut saya, selalu-selalu diajarkan oleh orang tua saya, ketika temanmu itu menghadapi satu masalah, satu musibah, kemarin datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.